Pernahkah saudara melihat seekor kucing ngebully seekor anjing yang besar? Saya bahkan pernah melihat di internet seekor tikus membuat seekor kuda yang besar ketakutan. Padahal kalau kita pikirkan kuda itu dengan sangat mudah bisa menginjak tikus tersebut dan mati. Bahkan kalaupun kuda itu digigit oleh tikus mungkin gak kerasa. Di dunia hewan ini lucu saudara, tetapi tahukah saudara bahwa anak-anak Tuhan juga mengalami hal ini. Dimana kita yang penuh dengan kuasa justru dibully oleh pihak yang tidak punya kuasa yaitu iblis. Anak-anak Tuhan sering dibully sama iblis yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita mengira bahwa harapan kita bisa saja tidak terjadi. Saudara, seandainya iblis punya kuasa, maka dia bisa membuat harapan saudara tidak terjadi. Jika Tuhan punya kuasa, maka dia bisa membuat harapan saudara terjadi. Sekarang iblis sudah tidak punya kuasa, dia tidak bisa membuat harapan saudara tidak terjadi. Bagaimana mungkin kita mengira Tuhan yang luar biasa, bahkan kuasanya ada pada kita, tetap saja bisa kalah dengan makhluk yang tak punya kuasa seperti iblis. Anak-anak Tuhan bahkan berkata begini, Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau sekarang mungkin, kalau saya memberi, tidak cukup dong uangnya untuk akhir bulan. Kalau saya memberi, tidak bisa dong saya di liburan. Kalau saya memberi, tidak bisa dong saya kasih susu untuk anak saya. Kalau saya datang ke gereja, tidak ada biaya dong nanti. Kalau saya pergi persekutuan, tidak ada biaya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Anda sedang dibully sama si jahat. Justru harapan saudara pasti terjadi. Jangan mau dibully sama iblis. Apa yang saudara percayai, mulai ucapkan dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang saudara percaya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita, maka saudara perlu tahu, tidak mungkin gagal. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena firman Tuhan berkata, Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Justru, orang yang tidak menerima adalah mereka yang bimbang. Orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa dia akan menerima apapun dari Tuhan. Sebab orang yang menerima hati, tidak tenang dalam hidupnya. Saudara, saya justru mau encourage saudara untuk menyadari bahwa memberi dengan sukacita, bahwa memberi persepuluhan dengan sukacita, memberi persembahan saudara dengan sukacita, itu justru adalah tindakan iman. Karena kita tahu, kita diberkati Tuhan. Bagaimana dengan Isak? Perhatikan, bahwa dia melakukan apa kata firman Tuhan? Dia menabur, sekalipun tempat itu kering, tetapi pada tahun itu juga, Isak mendapatkan 100 kali lipat. Cara ini memang tidak jelas. Cara ini memang membingungkan. Sepertinya kebodohan. Tapi bersama Tuhan, saudara justru diberkati. Bersama Tuhan, saudara melihat mujizat. Taburkan benihnya. Maka saudara akan menerima tuayannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton